Halo, selamat datang kembali lagi dengan Om Juna Salam sehat selalu, salam ngebul selalu Buat kalian semua sebetahuan favoritnya Om Juna Kalau lagi, lagi-lagi ya bosan Jangan bosan lihat Om Juna, please jangan bosan Nah, Om Juna datang lagi buat nge-review liquid Nah, muncul lagi buat nge-review liquid Liquid apa? Liquid baru, baru, baru Ini liquid baru Datang lagi di toko Om Juna ya Nah, ini dia liquidnya Siap, kalian bisa lihat dulu ini liquid kita Liquid kita ya, karena Om Juna udah beli Bukan dia yang punya lagi ya Oke, Om Juna bakalan nge-review hari ini Bakalan nge-review setiap sih rasanya liquid yang baru muncul ini di toko Om Juna Setiap sih rasanya, apakah ada wow-nya, nilainya berapa Dan apa-apa aja nanti yang kalian bakalan ketahui Kalian boleh tonton reviewnya Om Juna ini Ini review jujur Sekali lagi Om Juna nyatakan review jujur Sesuai selera Om Juna ya Sesuai selera Om Juna Bukan, Om Juna mohon maaf Tidak dibayar untuk mereview ini liquid Om Juna punya inisiatif sendiri Untuk mereview ini Buat khusus buat sepertar vipers semuanya Tapi jangan khawatir, jangan ragu Om Juna hanya mereview ya Hanya mereview Jadi kalian bisa tentukan sendiri Dan rasakan sendiri di toko Om Juna Di toko Om Juna itu ada testor yang ini liquid Oke, kita bahas dia Kita bahas nih liquidnya Nah, ini dari kemasan kita lihat Nah, mereknya dulu nih Mereknya adalah Two Tums Cheese Bar Ya, Two Tums Cheese Bar Dari kemasannya ini Elegan banget bos Ya, elegan banget Karena perpaduan warna hitam, kuning, dan gold Benar-benar menyatu ya di kemasan ini Jadi kelihatan elegan Ya, di kemasannya Nah, ini juga Om Juna jelasin nih Ada ready nikotin 3 dan nikotin 6 ya Nikotin 3 dan nikotin 6 Dan tentunya nanti Kita tahui dari nikotin 3 itu Seperti apa sih Apakah real nikotin 3-nya Nanti ketahuan bah Nikotin 6-nya seperti apa Dan juga PG-PG-nya ini 60-40 bos Standar ya 60-40 ini PG-PG-nya 60-40 di kemasan 100 ml-nya Oke Baik Sekarang Om Juna bakalan lihat nih Botolnya Kita buka nih Oh iya Om Juna lupa Ini harganya cuma 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 175 ribu 175K ya Bahasa kita sekarang 175K Oke Buat kalian semua Jangan khawatir Itu ke Om Juna Bakalan Abis Om Juna review ini Abis Om Juna tester dulu Nanti bakalan Om Juna taruh Itu di meja tester Oke Nah Kita bahas lagi dari botolnya Botolnya Wow Wow Elegan banget ya Di tangan Kelihatan bersih banget nih Di tangan nih Karena perpaduan warnanya itu Botolnya hitam Terus Warna Picture Warna Tulisan-tulisan Gambarnya itu gold Ya Bener-bener elegan Dan halus banget di tangan nih Halus banget lembut Jadi enak digengem nih Bakalan cepat abis Kita doain nih Liquid bener-bener enak ya Kita doain nih Liquid enak Om Juna berdoa Biar liquidnya enak Jadi biar gak rugi Kalian belinya Biar enak Untuk digunakan sehari-hari Digunakan pada saat kita kerja Atau pas di lapangan Atau dimanapun itu Enak digunakan Mudah-mudahan Om Juna doain Karya anak bangsa Ya ini buatan mana nih ya Sorry-sorry Tadi Om Juna gak sebutin ya Nah ini Berpunyanya orang Brewery Brewery Bekasi Indonesia Anak Indonesia lagi Oke Indonesia punya Bosku Indonesia punya Jadi Ayo kita Dukung produksi Anak Indonesia Produk anak Indonesia Biar semakin jaya Kedepan Oke Di dunia Di dunia Fit ini semakin jaya Kedepannya Oke nah Ini kemasannya Udah Om Juna bahas tadi ya Lembut di tangan Elegan di tangan Dan kita coba Sekarang isinya Dalamnya ya Sebelum-belumnya Kita akan bahas Cukainya nih ya Ini cukainya 66.600 Lumayan Kita sudah menyumbang Untuk negara Bosku Oke ini cukainya Sudah menyumbang Untuk negara Lumayan banyak loh 66.600 rupiah Ya itu cukainya Dan sekarang Kita buka cukainya Kita robek Dengan Syah artinya Sah lah Kita Om Juna beli Dan sudah membayar cukai Sah Sudah membayar pajak Oke Anak Indonesia Orang Indonesia Wajib pajak Dan taat pajak Kita buka Dengerin nih Dengerin Cegelnya Wow Mantep Itu renyah banget Ya segelnya Keren Wow Ini benar-benar Selesai milih Jadi Seti Om Juna Sering bahas Hati-hati sekali Pada saat membeli liquid itu Kita harus tekan kembali ini Karena apa Karena sering kejadian Nah Ini longgar Ya Sering kejadian banget Ya Nanti takutnya Pas kita tuangkan itu Dia Lepas botolnya ini Tutupnya brush Kebuang Rugi Jadi kita keratin dulu Baru kita tetesin Di Fib kita Di RDA Nya Om Juna Nih RDA Nya Om Juna Nih Pakai RDA Adali Kawat Juna Coil Dan kapasnya Kendo Kita tetes Warna liquid Setiap Wow Kuning Kuning bening Ya kuning bening Merkah ya Mudah-mudahan ini Tidak bikin kapas hitam Tidak bikin kapas hitam Sorry Aromanya keju banget Bener-bener Cheese bar Bener-bener keju Keju yang ada di bar Mungkin maksudnya ini Atau bagaimana Kita coba Agak ening Sabar Sabar Yang Om Juna Dapetin disini Ini adalah Keju Dan susu Yang Om Juna Dapatkan ini Adalah Keju Dan susu Keju Susu Atau susu Keju Ya Gak ada Roti-rotinya Gak ada apa-apanya Yang dapatnya Keju Susu Kejunya terasa banget Dan manis itu Manis susu ya Bukan manis gula Ini manis susu Yang Om Juna Dapetin Susu kental manis itu Nikotinnya soft Nikotin 3-nya soft Berarti nikotin 6-nya Gak begitu keras Dijamin Manisnya nempel Lumayan nempel Di bibir ya Buat kalian yang suka Yang lembut-lembut Aroma lembut-lembut Kejunya yang lembut-lembut Karena apa Ini keju lembut Karena kayak Dibalut susu gitu Kayak dibalut krim Ini keju Kayak dibalut krim Rasanya Nah Ini Om Juna Senang Om Juna suka Tapi maaf Sekali ini Belum ada Waw-nya Belum ada Karakter yang Membuat Dia bikin Om Juna Nyatakan Wow Klasik Ini sudah Puff yang keberapa ya Lupa Om Juna Mungkin lebih dari Puff yang kelima ini Rasanya udah mulai-mulai Menghilang kayak gitu Di Diup angin Kita lihat sekarang Oh lumayan masih basah Lumayan masih basah Tapi rasanya udah agak-agak Mulai menghilang gitu ya Oke lah Lumayan masih basah Kita coba lagi dah Penasaran Om Juna Kenapa bisa Hilang rasanya Setelah berapa kali Apa kawatnya Om Juna ya Enggak sih Ini RDA Outten Nihadali Nemu lagi Oke Biasa ya Keju dibalut Dengan krim Atau susu itu Manisnya Manis Susu kental manis Kejunya dapet Terus krimnya itu dapet Nah yang itu Yang Om Juna rasakan Om Juna rasakan Ini keju enak banget Nggak nyentuh-nyentuh ke jagung Biasanya dia tuh nyentuh ke jagung Kalau cheese tuh Biasanya nyentuh ke jagung Tapi kalau ini enggak Ini susu krim Murni Susu krim Eh susu krim Cheese Keju ya Murni keju dan susu Dan krim yang terasa Oke Sekarang langsung aja Kalian semua Datang ke toko Om Juna Dan tester sendiri Dan ini Om Juna Sekarang akan penilaian nih Dari 1 sampai 10 Om Juna kasih nilai 7 Oke Ini nilainya 7 dari Om Juna Dan buat kalian semua Mohon maaf sekali Ini sesuai selera Om Juna Mungkin kalian yang suka Keju Mungkin beda lagi Nilai buat kalian semua Oke Jadi kalian semua bisa langsung Merapat ke toko Om Juna Kalian buktiin sendiri Rasanya seperti apa Sesuai enggak seperti Katanya Om Jun Apakah Dia bener sih Katanya Om Juna Seperti itu Enggak Beda Nah kenapa Kalian coba saja sendiri Oke Karena kita Selera kita beda-beda Di toko Om Juna Dan tentunya ada tester Ini harganya 175 ribu Dan kita sediakan tester Ini bakalan jadi tester Buat kalian Jadi kalian jangan ragu Jangan malu Jangan sungkan Untuk datang ke toko Om Juna Juna Fabstore Karena semua liquid yang ada Semuanya ada testernya Oke Jadi jangan ragu Datang ke toko Om Juna Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax